Sebanyak 105 pejabat di lingkungan pemerintah Kabupaten Pati dilantik dan dikukuhkan oleh Penjabat Bupati Pati Henggar Budi Anggoro di Pendopo Kabupaten Pati pada Jumat sore. Pejabat yang dilantik dan dikukuhkan terdiri dari 3 pejabat pimpinan tinggi peratama, 23 pejabat administrator, 79 pejabat pengawas, dan 5 kepala UPT D. Puskesmas. Pelantikan dan pengukuhan ini dilakukan karena Kabupaten Pati dijabat oleh Penjabat Bupati, sehingga prosesnya harus mendapatkan pertimbangan teknis dari Badan Kepegawaian Negara dan persetujuan dari Kementerian Dalam Negeri. P.C. Bupati Pati Henggar Budi Anggoro berharap dengan pelantikan dan pengukuhan ini, kursi yang sebelumnya ditinggalkan oleh para pejabat yang purna tugas dapat terisi dengan segera, sehingga pelayanan kepada masyarakat tidak terganggu. Ia juga berharap dengan pelantikan ini pelayanan kepada masyarakat dapat lebih ditingkatkan lagi. Tentunya kita sangat berharap dengan adanya pelantikan pada sore hari ini, saya yakin ada fungsi yang saat ini mungkin ditinggalkan oleh para pejabat yang sebelumnya sudah purna tugas, yang saat ini sudah diisi tentunya kita sangat berharap pelayanan kepada masyarakat jangan sampai terganggu, dan pelayanan kepada masyarakat saya tekankan betul, itu akan lebih baik lagi ke depannya. P.C. Bupati P.C. Bupati sudah melatih dan menghubungkan pejabat, pejabat gini yang tinggi, pejabat gini yang tinggi, pejabat pengawas, dan menghubungkan kepala PTG Pusmas. Dengan jumlah semuanya 105, dari 105 itu JPD-nya 3, asensatornya 23, dan pengawasnya 79. Sedangkan yang dihubungkan kepala Pusmas ada 5 orang, kepala Pusmas. Henggar juga menekankan bahwa pelantikan ini dilakukan secara clear and clean, dan para pejabat yang dilantik dan dikukukan telah melalui proses talent scouting, yang dilakukan oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Superdaya Manusia Kabupaten Pati. Tim Liputan, Cahaya TV